this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel itensis sebelum menontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bila tinggal sama update-update mimin iklannya jangan di skip otizen mimin oke mimin doubling aja ya ini komik my boyfriend mutan komiknya wan-wan mimin masih translate jadi kemungkinan besok baru bisa update sorry ya say buat para fans-fans-fansnya wan-wan sorry soalnya dari tadi siang wavy-nya mati-mati mulu jadi mimin agak susah nge-translate-nya oke kita lanjut izinkan aku memperkenalkan kepadamu kekasihku ayah ciri hansu katanya gitu panggil saja dia paman zau halo nama keluarga ku zau jau sen terus cara ini apa namanya tips-tips cara menekati calon mertua guys oh iya paman zau oh iya paman zau wansun mendengar bahwa kamu menyukai sete jadi dia membawakannya untukmu tentu saja si nona itu nono nona sih yang itu yang beli gitu bukan si tuansun ayah pulang ke rumah dan masih membawakan sesuatu kalian pasti lelah ayo duduk paman akan membuatkan kalian teh oke katanya gitu guys terus strateginya yang ketiga adalah pergi ke dapur dan melakukan sesuatu si tuan-tuan kan ini langsung ke dapur nih guys paman apakah ini tidak masalah harusnya tidak apa-apa oke oke aku tidak menyangka anak bunda jaman sekarang begitu pandai katanya gitu paling bisa motong-motong guys masak gitu hansu bisanya sibuk dengan pekerjaan jadi aku merasa lega menyerahkannya kepadamu katanya biasanya aku mencoba membuatkan makanan sederhana untuknya kayak gitu guys ngomong-ngomong apakah kamu masak semuanya sendiri di rumah kukira akan ada pembantu atau semacamnya katanya gitu ya haha memang selalu ada pekerja sementara tapi bibimu lebih menyukai kalianku daripada mereka aku berasal dari keluarga biasa dan tidak terlalu istimewa katanya gitu guys jika bisa melakukan sesuatu sendiri mengapa tidak terus agak hening dikit bingung mau apa namanya melanjutkan topik apa lagi guys itu pemenzau katanya bisakah aku mengajukan pertanyaan katanya apa apakah kamu tidak merasa berhenti berbicara katanya lupakan saja agak saja aku tidak mengatakannya katanya gitu guys bingung kan mamansau jadinya oh kamu pasti ingin bertanya ketika aku bersama bibimu apakah aku merasakan tekanan dan merasa bahwa aku tidak cukup baik untuknya katanya katanya gitu guys agak diam ini susah mengukai pemenin kata-kata hmm tidak apa-apa banyak orang yang penasaran dengan hal itu katanya gitu bibimu memang sangat cocok dalam pernikahan terakhirnya tapi dia tidak bahagia belakangan dia bertemu aku meski banyak konflik dan kesulitan pemahaman katanya gitu guys tapi dia juga akan tertawa bahagia depanku marah dan melempar barang lalu menangis dan menangis katanya gitu guys halo disini ada sampo tangan oh ini maksudnya ngasih sampo tangan ya jadi menurutku walaupun ada perbedaan status itu tidak masalah selama dia membutuhkanku aku akan menjadi pilihan terbaiknya pilihan terbaiknya pilihan terbaik selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton